Intro 11 tahun persoalan Pasar Turi belum juga selesai bahkan menjadi solotan bagi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Saya melakukan sidak bersama Habib Hasan Mullah Sila dari Solo Anggota One Team Press Muhammad Maridiono siap menjembatkan penyelesaian masalah yang dihadapi para pedagang Pasar Turi yang hingga saat ini tidak mendapat akses untuk berjualan Salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Muhammad Maridiono bersama Habib Hasan Mullah Sela menyapa para pedagang yang belasan tahun tengah dihadapi persoalan Pasar Turi yang hingga kini masih terus berkejolak Kedatangan dua tokoh nasional ini selain bersilaturahmi juga menanyakan langsung persoalan alot yang terjadi antara pedagang Pasar Turi dengan pihak pengelola yang berujung tidak adanya tempat bagi pedagang untuk berjualan hingga belasan tahun silam Persoalan ini nantinya One Team Press siap menjembatani untuk penyelesaian persoalan Pasar Turi tersebut Setelah berdialog dengan pedagang, One Team Press yang didampingi Habib Hasan Mullah Sela ini melihat langsung lapak tempat jualan pedagang yang berada di luar Pasar Turi yang kondisinya cukup memerhatinkan Menurut Mardiono, pedagang Pasar Turi ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang tidak boleh diabekan Oleh karena itu pihaknya akan mencoba ikut andil dalam mengurai dan mencari solusi sehingga para pedagang dan konsumen bisa bertransaksi dengan nyaman dan aman Saya agak sedih bahwa ini ada kasus di Pasar Turi itu hingga bertahun-tahun sampai sekarang kok belum ada penyelesaian yang terbaik Ini sungguh memprihatinkan oleh karenanya saya mencoba untuk ikut andil mengurai untuk bagaimana mencari solusi agar persoalan Pasar Turi ini bisa kita selesaikan sehingga para pedagang dan para konsumen itu bisa bertransaksi kembali dengan nyaman dan baik sehingga yang tadi sudah saya sampaikan Pasar Turi sebagai ikonnya Jawa Timur Pasar Turi sebagai ikonnya kota Surabaya dan juga telah teruji sejak puluhan tahun yang lalu telah mengendatakan sebuah divisa yang besar Saya punya harapan sangat besar Beliau sangat peduli Saya telpon beliau nggak bisa mungkin bisa ke sini tapi beliau sempatkan hadir ke sini Nah ini atensi beliau yang luar biasa Mudah-mudahan diberkai Allah SWT Semuanya bisa diberikan kemudahan Harapan besar seperti apa? Harapan besar harus kembali lagi seperti dulu Mereka jangan disibukkan lagi Mereka harus bisa bekerja berdagang Jangan sampai dulu pengusaha sekarang jadi tukang ojek Nangis ya Di gedung Pasar Turi baru ini ada sekitar 6.600 tan Sementara pedagang lama hanya berjumlah sekitar 3.578 tan Meski begitu Para pedagang tidak bisa menepati stan baru tersebut Meski pasca tragedi kebakaran pada 2007 silam Mereka dibungut biaya saat pembangunan stan di Pasar Turi Irwanda Ikadisa, Surabaya TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih